Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lutfiya Safira Dan teman saya Dita Nerfitriani Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Bab 2 yang berjudul Lingkungan saat ini untuk etika bisnis dan isu-isu sosial yang terkait Tujuan pembelajaran pertama Jelaskan kepedilian terhadap masalah etika dan sosial Yang kedua Jelaskan lingkungan etika contemporer Yang ketiga Diskusikan bagaimana organisasi membentuk perilaku etis Yang keempat Jelaskan bagaimana bisnis dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk memuaskan masyarakat Yang kelima Jelaskan tanggung jawab etis bisnis Kepada investor dan komunitas keuangan Kepedulian terhadap etika dan masalah sosial Etika bisnis Standar perilaku dan nilai moral Yang mengatur tindakan dan keputusan di lingkungan kerja Tanggung jawab sosial Keseimbangan antara apa yang benar dan apa yang menguntungkan Seringkali tidak ada pilihan yang jelas Seringkali dibentuk oleh iklim etika organisasi Lingkungan etis contemporer Untuk investigasi profil tinggi dan perangkapan diberita utama Sebagaimana besar bisnis beretika Bajabat koporat baru ditugasi jika perbuatan salah dan memastikan standar etika Lihat bagaimana Walmart menyalurkan tanggung jawab perusahaan disitu swedenya Pengembangan etika individu Tahap pertama Prakonfesional Individu terutama melihat keluar Untuk kepentingannya sendiri Naturan diikuti hanya karena takut hukuman atau harapan imbalan Tahap kedua Konfesional Individu mempertimbangkan kepentingan dan harapan orang lain dalam mengambil keputusan Aturan dipatuhi karena itu adalah bagian dari kelompok Tahap ketiga Pasio konfesional Individu mengikuti prinsip pribadi Untuk menyesuaikan dilema etika Dia mempertimbangkan kepentingan pribadi, kelompok, dan masyarakat Bagaimana organisasi membentuk perilaku etis Yang pertama Kepemimpinan etis Yang kedua Tindakan etis Yang ketiga Pendidikan etis Dan yang keempat Kesadaran etis Pendidikan etika Kode etis tidak dapat merinci solusi untuk setiap situasi etis Sehingga perusahaan memberikan pelatihan dalam penelaran etis Yang pertama Ethical leadership Yang kedua Ethical action Yang ketiga Ethical education Yang keempat Ethical awareness Tindakan etis Membantu karyawan Mengenali dan bernalar Melalui masalah etika Dan Mengubahnya menjadi tindakan etis Kepemimpinan etis Eksekutif Harus menunjukkan perilaku etis Dalam setiap tindakan mereka Yang pertama Gunakan bahasa yang jelas dan benar Yang kedua Mendorong perilaku yang menghasilkan nilai-nilai etika Dan yang ketiga Mempraktikan absolutisme moral yang benar Tanggung jawab kepada masyarakat umum Yang pertama Kita harus memperhatikan bagaimana Masalah kesehatan masyarakat Melindungi lingkungan masyarakat Dan yang terakhir Mengembangkan kualitas tenaga kerja masyarakat Tanggung jawab kepada karyawan Yang pertama Kita harus memperhatikan bagaimana Keselamatan tempat kerja Lalu masalah kualitas hidup Yang ketiga Dalam undang-undang ketenaga kerjaan Tahun 1968 Melindungi pekerja berusia 40 tahun Atau lebih Pelecehan seksual dan seksisme Menghindari tindakan yang tidak diinginkan Yang bersifat seksual Seperti upah yang sama untuk pekerjaan yang sama Tanpa memandang gender Terima kasih telah menonton!